Hai guys, Assalamualaikum, balik lagi di Youtube channel Lana Majinun Di video kali ini, Tante Rana bakal share salah satu resep ide jualan brownies kukus lumer Dengan kemasan mini box ukuran 300ml Resep ini tanpa menggunakan DCC tentu saja akan jauh lebih ekonomis daripada resep brownies kukus pada umumnya Nah, dalam video aku juga sertakan lengkap dengan rincian harganya So, kalau kalian penasaran dengan tutorialnya dan apa aja bahan-bahannya Tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe Langsung aja untuk ke bahan-bahannya, disini aku sudah siapkan 4 butir telur utuh Kemudian aku tambahkan dengan 200 gram gula pasir dan ada setengah sendok teh SP Nah, ketiga bahan ini bakal aku mixer dengan kecepatan yang tinggi Sampai teksturnya berubah menjadi putih, kental dan berjejak Setelah kurang lebih waktu yang dibutuhkan 15 menitan Ini sudah berubah menjadi putih, kental dan berjejak Setelah itu bisa langsung kita tambahkan dengan bahan-bahan bubuk yang sudah disediakan Untuk bahan-bahan bubuknya ini bakal aku ayak terlebih dahulu Biar nanti teksturnya lebih lembut Nah, bahan bubuk yang pertama ini ada tebung terigu protein sedang Sebanyak 130 gram Selanjutnya, masukkan 60 gram bubuk coklat Ini bubuk coklatnya aku menggunakan merek RW Itu adalah merek yang murah dan juga rasanya enak banget Selanjutnya, akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh, soda, kue atau packing soda Nah, setelah semua bahan bubuknya masuk Ini langsung aja aku mixer dengan kecepatan yang rendah Dan ini sebentar aja ya, cukup tercampur aja Nah, setelah sudah tercampur seperti ini Bisa aja langsung kita masukkan Untuk bahan yang terakhir, yaitu bahan cair Untuk bahan cairnya ini aku menggunakan margarin yang sudah dilelehkan Itu sebanyak kurang lebih 200 ml Dan margarinnya sudah dalam suhu ruang Setelah margarinnya masuk Ini juga akan aku mixer dengan kecepatan yang rendah Dan itu sekitar kurang lebih 1 menit Jadi sebentar aja ya guys, jangan terlalu lama Oke, setelah semuanya masuk Kita aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik Perlahan aja sampai semuanya tercampur Dan pastikan tidak ada bahan cair atau minyak yang mengendap di bawah Nah, kalau bahan minyaknya masih ada yang mengendap di bawah Pastikan lagi diaduk sampai benar-benar rata Biar nanti ketika sudah selesai dikukus Hasilnya tidak bantap Selanjutnya aku sudah mempersiapkan cup ukuran 300 ml Kemudian akan aku tambahkan Per cupnya sebanyak kurang lebih 2 centong Dari scoop es krim seperti ini Oke, sudah selesai Kalau sudah selesai, ini bisa langsung kita kukus Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20 menit Nah, setelah dikukus selama kurang lebih 20 menit Hasilnya seperti ini Untuk teksturnya sangat lembut banget Dan ini tentunya juga sangat nyoklat Nah, jangan lupa sebelum kita kasih dengan glassnya Tunggu kurang lebih sampai 10 menit setelah brownies keluar dari kukusan Biar suhunya turun Nah, setelah suhunya turun dan agak sedikit dingin Bisa aja langsung ditambahkan dengan glass atau topping yang lainnya Kalau disini aku menggunakan glass Karena sekarang lagi hype banget Glass itu dibuat untuk kayak topping brownies Jadi nggak ada yang nggak suka dengan glass Pasti semua suka apalagi anak-anak itu nggak ada belengernya Oke, setelah itu ini ada lebihan satu Dan kebetulan glass aku tuh udah habis Jadi aku tambahkan dengan buttercream Dan atasnya aku kasih topping dengan misis Oke, udah setelah seperti ini Bisa langsung kita tutup ya Ini bisa aja langsung dijual Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke glassnya Untuk hiasannya seperti biasa Kalian bisa menghias dengan kreativitas masing-masing Ini adalah salah satu kayak sisa dari glass Yang sudah pernah aku pakai kemarin Dalam video brownies kukus lumar yang harga 5 ribuan Ya teman-teman Banyak banget sebenarnya glass sisanya itu Jadi aku kasih di video-video yang membutuhkan glass aja Biar cepat habis gitu loh Kalau nggak gitu nggak habis-habis glassnya Nah, teman-teman Kalau kalian lebih kreatif lagi Atau banyak juga ya tutorial Buat ngehias Kayak topping glass itu banyak banget Di tutorial youtube Nah, kalau sudah terhias semuanya Ini bisa langsung kita tutup Dan bisa langsung kita jual Untuk satu resepnya ini Aku bisa menghasilkan kurang lebih 7-8 cup ukuran 300 ml Dan kalau dijual Harga jualnya harus lebih di atas 7 ribu Karena ini totalnya banyak banget Juga volumenya tinggi banget Jadi kalau dijual dengan harga 7 ribu atau 8 ribu rupiah Itu tidak rugi Dan kalian juga masih untung banyak Nah, udah selesai ya Seperti ini bentuknya Untuk teks turunnya itu sangat lembut Dan juga sangat nyoklat Meskipun nggak ada di sisi Tapi ini rasa coklatnya enak banget Karena aku menggunakan Bubuk coklat Merk RW Tentunya itu favorit aku Dan favorit banyak customer Rasanya enak dan juga murah Terima kasih Sudah menonton video aku hari ini Mudah-mudahan bermanfaat See you next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.